Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia Selanjutnya kita akan membahas mengenai Peranan soft skill Dan urgensinya dalam pendidikan Yang mana pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas tentang hard skill Tentang keterampilan seseorang Pengetahuan seseorang Dan bagaimana mencapai seseorang sukses Dalam akademisnya Tetapi apakah cukup dengan itu Maka jawabannya akan kita temukan Pada materi ini nantinya Bagaimana soft skill ini mempengaruhi Kesuksesan dari seseorang Dan juga mempengaruhi bagaimana seseorang ini Dapat bersosial dengan baik Sebagai salah satu modal penting Untuk berkolaborasi Untuk berkomunikasi Untuk saling berkoneksi dengan sesamanya Bersama saya Syahid Agus Nurhamid Kita akan membahas pentingnya soft skill ini dalam pendidikan Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia Ini adalah word cloud tentang soft skill Dapat dilihat disini bagaimana Hal-hal yang terkait dengan soft skill itu Diantaranya motivasi Lalu attitude Social intelligence Selanjutnya karir Personal Lalu leadership Emotional intelligence Teamwork Combination Intrapersonal maupun interpersonal Serta Sosial Emotion banyak sekali ya Ini berkaitan dengan soft skill semuanya Kemampuan-kemampuan yang memang tidak Terlihat dalam sebuah sertifikat Kemampuan yang tidak muncul dalam sebuah rapor dan sebagainya Tetapi menunjang keberhasilan seseorang Dalam dunia akademis Dunia kerja Maupun yang lainnya Soft skill Berkaitan dengan kecerdasan Emosional Ataupun Emosional Question Selanjutnya Berkait pula dengan sifat kepribadian Keterampilan sosial Bagaimana seseorang dapat Bersosial dengan baik Dapat Berkomunikasi dengan Efektif Dengan lingkungan sosialnya Dengan rekan-rekannya Di dunia kerja Di dunia Pergaulan sehari-hari Dan sebagainya Komunikasi dan Optimisme Yang mencerikan kemampuan seseorang Dalam berhubungan dengan orang lain Jadi Soft skill ini nantinya berkaitan dengan Kemampuan seseorang Bersosial dengan orang lainnya Hal yang tidak dimiliki oleh Hard skill ya Karena berbeda Kompetensi disini Yang mana hard skill itu Fokus pada kemampuan Untuk mencapai akademis Maka soft skill ini Lebih kepada Bagaimana menunjang hard skill Tersebut Agar seseorang yang telah memiliki Akademis yang tinggi Mampu pula Memiliki optimisme yang Positif Emosinya terjaga Kepribadian Lalu Berhubungan dengan orang lain Itu Mampu berjalan dengan baik Dapat kita bayangkan Jika seseorang yang memiliki Kemampuan komputer yang cukup mumpuni Tetapi mungkin tidak ramah Seperti itu ya Atau Tidak pandai Bertegur sapa dengan yang lainnya Sehingga terkesan Apakah sombong Ataupun Tidak mau berteman Dan sebagainya Sehingga Tanpa soft skill yang mengiringi Kemampuan hard skill Maka Seseorang itu tidak akan Mampu bertahan Baik di dunia kerja Di dunia pendidikan Ataupun di dunia Manapun ia berada Elvin Rie mengungkapkan Soft skill merupakan Keterampilan dan kecakapan hidup Baik untuk diri sendiri Kelompok Ataupun bermasyarakat Serta dengan sang pencipta Ini menurut Elvin Rie Yang nantinya mungkin Untuk kemampuan Seseorang Yang berkaitan dengan Hal-hal yang bersifat religius Hakikat dan sebagainya Itu Akan kita bahas pulang Nanti dalam Materi Tentang Kecerdasan Spiritual Emosional Dan intelektual Selanjutnya Soft skill dapat dikatakan juga Sebagai Keterampilan seseorang Dalam berhubungan dengan Orang lain Interpersonal Kecerdasan interpersonal Yaitu kecerdasan Berhubungan dengan Orang lain Dan Terampilan Mengatur dirinya sendiri Intrapersonal Yang mampu mengembangkan secara maksimal Untuk performa dari seseorang Nah Dalam hal ini Seseorang yang mampu memahami dirinya sendiri dengan baik Mengetahui kelebihan kekuatan Memahami potensi-potensi yang ada dalam dirinya Yang berkaitan dengan soft skill Juga Mampu pula memahami orang lain dengan baik Bagaimana Memiliki rasa empati Memiliki Rasa Tenggang rasa Lalu Tepas selira Lalu Bagaimana memahami Karakter dari Teman-temannya Sehingga Dalam bersosial Itu Dia dapat Berhasil Nah ini adalah bagian dari Soft skill Yang mana Hal ini Tentunya Perlu Pembiasaan Perlu latihan Dan ini biasanya juga Merupakan bawaan dari Dari Lahir ya Soft skill ini Karena Dia berkaitan dengan bagaimana seseorang itu Mampu bersosial dengan Baik Pengembangan soft skill Ini tidak dapat diukur dengan Skor Atau penghargaan Dengan nilai Dengan angka Dengan Piyagam Seperti itu Selanjutnya Hal ini Menjadikannya kurang menjual Dibanding dengan Kemampuan hard skill Yang bisa ada Rapornya Seperti itu ya Ada sertifikatnya Ada piagam penghargaan Ada Berbentuk Piala Hadiah Dan lain sebagainya Itu adalah Kemampuan-kemampuan Akademis Atau keterampilan dari Seseorang Yang Tergolong dalam Kemampuan hard skill Selanjutnya Soft skill ini Bersifat pribadi Subjektif Dan sulit diukur Tetapi justru disinilah Menariknya Betapa banyak Orang-orang yang Mampu memperoleh Prestasi Dalam sebuah lomba Misalnya Tidak hanya hard skill Yang ia kuasai Tetapi Ada soft skill Yang menunjang Di sana Bagaimana dia Berpikir positif Lalu Bekerja Keras Selanjutnya Tidak gampang Emosi Sehingga Mampu berpikir jernih Untuk menyelesaikan Perlombaan Yang ia ikuti Selanjutnya Ada Apa itu Karena berada di lingkungan sosial Maka Menunjukkan Atitude yang baik Dan tidak Arogan Dan lain sebagainya Tidak merasa Tinggi hati Dan lain sebagainya Maka Ini adalah Kemampuan soft skill Yang akan menunjang Kemampuan hard skill Yang mana Dalam Perlombaan Perlombaan tersebut Ia dapat memenangkan Tidak hanya sekedar Karena kemampuannya Dalam Menyelesaikan Permasalahan matematis Misalnya Tetapi disana Ada daya juang Yang cukup tinggi Kesabaran Kegigihan Lalu Memiliki Tanggung jawab Dan sebagainya Itu adalah bagian dari Soft skill Karakter dari seseorang Yang menunjang Keberhasilan Kemampuan hard skill Disinilah menariknya Karena justru Sangat Berperan sekali Soft skill ini Untuk Pemerolehan Sekor Pada seseorang Fakta dan potensi Yang ada Hal itu semua Dapat Kita lakukan Dengan Bisa lebih baik Lebih efektif Karena keberadaan Kita di institusi Formal Di dunia sekolah Bersama-sama dengan siswa Institusi formal Merupakan salah satu media Yang paling kondusif Untuk belajar Mengasah soft skill Dari seseorang Ataupun dari peserta didik Karena banyak kegiatan Yang mana Setiap peserta itu Datang ke sekolah Tentu dengan harapan Akan memperoleh Hal yang baru Memperoleh pengetahuan Memperoleh pengalaman Lalu Mengembangkan karakter Menjadi lebih positif Dan lain sebagainya Maka institusi formal Itu menjadi Salah satu wadah Yang paling kondusif Untuk mengasah soft skill Selain dari institusi Di rumah Di lingkungan bermain Dan lingkungan yang lainnya Kegiatan seperti ekstra kurikuler Juga dapat Menjembatani Proses peserta didik Untuk mengembangkan Soft skill Di lingkungan sekolah Dengan suasana yang lebih Bebas Tidak Terikat oleh Pelajaran Atau materi Serta Ketentuan-ketentuan kaku Di dalam suasana pembelajaran Jadi melalui ekstra kurikuler Bisa lebih kita kembangkan lagi Soft skill Dari para peserta didik Lalu bagaimana Strategi pengembangan Soft skill ini Di antaranya adalah Kolaborasi Lalu komunikasi Kemampuan beradaptasi Lalu Mengedepankan Integritas Dalam sebuah Kebersamaan Dan melatih siswa Senantiasa berada dalam Teamwork Yang mana Hal ini Nantinya Teamwork ini akan Dapat bekerja dengan maksimal Ketika Masing-masing Anggota tim itu Memiliki komunikasi yang baik Lalu Emosinya Matang Mudah dalam beradaptasi Memiliki empati Kepada sesama tim Dan lain sebagainya Selanjutnya adalah Kita dapat membelajarkannya Dengan memahamkan Atitude Perilaku Ataupun Meyakini Norma-norma yang ada dalam Pestadidi Selanjutnya Kreativitas Ini juga menunjang Dari Pembelajaran Soft skill Dan Manajemen waktu Ini sangat-sangat Penting ya Bagaimana seseorang Menghargai Waktu Bagaimana menjadikan Waktu tersebut Sangat-sangat Urgen Bagi Seseorang Karena ini tentunya Akan berpengaruh besar Ketika nanti Di dunia kerja Di dunia Di lingkungan Ia berada Ketika Manajemen waktunya Positif Maka Banyak hal baik Yang dapat ia terima Tetapi Sebaliknya Seberapapun Maksimal Kemampuan-kemampuan Integritas Emosional Kolaborasi Dan sebagainya Tetapi ketika Manajemen waktunya Tidak Tidak Efektif Sering terlambat Atau Menunda Dan sebagainya Maka Itu akan Menjadikan Kemampuan-kemampuan Ini Berkurangan Nilainya Karena Manajemen waktu Yang Tidak Maksimal Selanjutnya Untuk menumbuhkan Kemampuan Subskill ini Maka Kita harus memahami Perbedaan karakter Dari peserta didik Mungkin Ada anak Yang pendiam Ada anak Yang pandai Bergaul Ada anak Yang pemalu Ada anak Yang mudah Sekali Mengutarakan Pendapatnya Seperti itu ya Ada yang Temperamen Ada yang Mungkin Acuf-tacuf Ada yang Penyabar Dan sebagainya Jadi kita Sesuaikan Pahami dulu Karakteristiknya Lalu kita kembangkan Potensi-potensi Subskill Yang Ia miliki Berdasarkan Dengan Karakteristik Hal ini Merupakan Bagian dari Pembelajaran Yang berpusat Pada Peserta didik Yang mana Potensi yang Ia miliki Dapat kita Kembangkan Sesuai dengan Karakteristik Dan Kecenderungan Yang ia miliki Lalu Kelemahan-kelemahan Yang Terlihat Dapat kita Jadikan acuan Untuk Langkah seperti apa Yang harus kita lakukan Dalam menghadapi Keunikan Atau Karakter Pada siswa Tersebut Dapat kita Olah Dalam menunggu Subskill Menjadi lebih Maksimal Selanjutnya Selanjutnya Baik Kanat Siswa Sesuai akan Termotivasi Lalu Akan Meniru Ataupun Meneladani Perilaku yang Positif Yang telah kita Tunjukkan Selanjutnya Kita dapat Menumbuhkan Dalam Pembelajaran tersebut Melalui Optimalisasi Interaksi Jadi Interaksi Yang optimal Itu akan Menumbuhkan Rasa Bahagia Dan itu akan Menjadikan Menjadi Pembiasaan Pembiasaan Bagi Peserta Didik Selanjutnya Adalah Konsisten Dalam Penerapan Teladan Teladan Lalu Konsisten Dalam Meminimalisir Misalnya Hal-hal Yang negatif Seperti itu Lalu Konsisten Dalam Menumbuhkan Hal-hal Yang Baik Yang ingin Dikembangkan Dalam Subskill Lalu Bagaimana Siswa akan Mengamati Dan meniru Teladan Seperti yang Telah Sampaikan Tadi Baik Itu menjadi Pembicara Menjadi Pendengar Lalu Mungkin Bagaimana Guru Itu Berperilaku Bertutur Baik Di Kelas Di Bersama Dengan Sesama Guru Ataupun Mungkin Di lingkungan Di luar Sekolah Mungkin Di rumah Di Pasar Tentu Mungkin Obrolan Ataupun Apa-apa Yang kita Ucapkan Perilaku Perbuatan Dan Sebagainya Itu Ada Siswa yang Melihat Menyimak Dan Dia akan Menilai Bagaimana Gurunya Dalam Berinteraksi Ataupun Bersosial Dengan Yang lainnya Itu akan Menjadikan Pembelajaran Bagi siswa Untuk Menumbuhkan Sobskill Selanjutnya Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Problem Solving Dalam problem Solving Tentunya Siswa akan Berpikir Bagaimana Memahami Sebuah Permasalahan Bagaimana Mencari Solusi Dari Permasalahan Ini berkaitan Pula Dengan Cara Berpikir Kritis Lalu Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Dengan Nilai-nilai Dan Norma-norma Yang Berlaku Jadi Akan Tumbuh Kemampuan Critical Thinking Dan Problem Solving Selanjutnya Melatih Kemandirian Dan Refleksi Diri Nah Kemandirian Ini Perlu Dilatih Baik Di lingkungan Sekolah Di lingkungan Bermain Di lingkungan Rumah Jadi bisa Berkolaborasi dengan Orang tua Bisa berkolaborasi dengan Komunitas-komunitas Dimana Anak tersebut Berada dan tergabung Misalnya di jenjang sekolah yang lebih tinggi Seperti SMK SMA itu Di lingkungan luar sekolah Ada komunitas-komunitasnya Jadi bisa berkolaborasi untuk Bersama-sama Melatih Kemandirian Kemandirian Siswa Di sekolah Dilatih Kemandirian Di rumah Juga dilatih Di lingkungan yang lain Juga dilatih Kemandirian Nah ini akan menjadikan Seseorang menjadi Sangat Kuat Tidak gampang menyerah Misalnya Memiliki Keinginan yang Kuat Ini menjadi modal yang Penting sekali Dan menjadi bagian dari Soft skill yang Sangat dibutuhkan Anak nantinya Ketika berada di Lingkungan kerja Ataupun berada di lingkungan masyarakat Yang lebih luas lagi Serta merefleksi diri Memahami bagaimana Apakah yang dilakukan itu Sudah maksimal Bagaimana diri saya Bagaimana Orang lain Ketika berkomunikasi dengan saya Bagaimana Apakah yang saya sampaikan tersebut Bisa diterima Dan sebagainya Merefleksi diri ini Adalah memikirkan Apa-apa yang telah kita lakukan Lalu mencoba untuk Meredam Misalnya masih ada Emosi Ataupun amarah Yang masih tersisa Menghasilkan Pemikiran yang positif Dan optimis Untuk ke depannya Baik Demikianlah Materi tentang Soft skill Dan urgensinya Dalam Pembelajaran Serta dalam pendidikan Terima kasih Atas perhatiannya Dan untuk selanjutnya Kita akan membahas Nantinya Pada pertemuan Yang akan datang Yaitu Kemampuan Kecerdasan Emosional Intelektual Dan spiritual Terima kasih Dan saya akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat beraktifitas Kepada Bapak dan Ibu Sekalian Bapak dan Ibu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa